Hai assalamualaikum ketemu lagi di channel saya Desmawati kuretanin hari ini saya membuat kue panggang khas Minang cara membuatnya mudah ya bahan-bahannya pun mudah ini adalah tepung beras tepung berasnya berasnya saya rendam semalaman lalu dikeringkan dan ditumbuk setelah ditumbuk dijemur-jemur satu hari lalu kita oseng atau di sangrai ya ini di oseng atau di sangrai hingga tepungnya terasa ringan dan ini bahan berikutnya ada gula pasir telur lalu TBM atau SP boleh juga lalu mixer hingga mengembang ini sudah mengembang lalu masukkan bubuk kayu manis ke dalam tepung garam dan vanili aduk hingga tercampur rata lalu masukkan telur tayi yang sudah mengembang masukkannya sedikit-sedikit lalu diaduk hingga tercampur rata seperti ini dan bisa diuleni pakai tangan ya lalu ambil adonan sebesar ini kecil dari bola pimpeng ya kira-kira beratnya 15 gram lalu bulatkan dan buat lonjongan pipihkan dan bentuk seperti daun saya pakai alat penjepit saya pakai alat penjepit ini pilihnya di toko kue ya atau bisa juga pakai namanya ini penjepit nastar daun ya lalu bentuk seperti daun ini dia seperti ini dan ini sebelum di oven lalu lalu oven pakai api atas bawah selama 20 menit dan ini sudah jangan terlalu kering dan dibawahnya seperti ini 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 dia ya di belakang seperti ini warnanya putih rasanya manis dan tidak amis ya karena pakai bubuk kayu manis ini dia sudah masak ya seperti ini boleh dicoba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih